Awamu roh gaseh rek, le bianiku onok kaupaten Surabaya lo, tapi saikinan diurek Bian, wilayah kaupaten Surabaya meliputi kota Surabaya, sebagian kaupaten Gresik dan kaupaten Sidoarjo dan Surabaya sebagai ibu kota Kariside dan Surabaya Pada tahun 1859, Surabaya dipecah menjadi dua, yaitu kaupaten Surabaya dan Sido Kari yang berubah nama menjadi kaupaten Sidoarjo Pada tahun 1903, pemerintah India-Belanda menerbitkan pemerintah desentralisasi Kota yang memenuhi syarat akan diangkat menjadi kota otonom atau gementi Kemudian pada tahun 1906, kaupaten Surabaya terpecah lagi menjadi kaupaten dan gementi Surabaya Karena pelabuhan di Gresik terasa sepi, Belanda menggabungkan kaupaten Gresik di wilayah kaupaten Surabaya pada tahun 1934 Pasca kemerdekaan, pemerintah menetapkan pusat kaupaten Surabaya di kota Gresik Kemudian tahun 1964, gementi Surabaya meluaskan wilayahnya dengan mengambil distrik Jopo Kuto dan sebagian distrik Gunung Kendeng Melalui peraturan perundang-undangan nomor 38 tahun 1974 Karena alasan psikologi, kaupaten Surabaya berubah nama menjadi kaupaten Gresik Bukti mengenai keberadaan kaupaten Surabaya bisa diidentifikasi dengan makam para bupati di makam bibis Botok putih dan ampel yang bisa kalian lihat di highlight asal-usul Love Surabaya Nah, wes ngerti kan saiki amure?